Seorang perampok tewas dalam aksi kejar-kejaran dengan aparat posek Purwakarta, Jawa Barat. Jasadnya ditinggalkan kawanannya di pinggir jalan Desa Mulya Mekar dengan sejumlah luka tembakan. Warga Desa Mulya Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat, dikejutkan dengan jasad seorang pria yang penuh luka tembakan. Lelaki tanpa identitas tersebut tertelungkup di kursi belakang sebuah minibus, di mana kedua sisi dan belakang jendela mobil pecah. Dari hasil penelusuran petugas Polres Purwakarta, jasad lelaki ini merupakan salah seorang kawanan kriminal yang gagal merampok toko sembako di Desa Muncul Jaya. Diduga perampok lebih dari dua orang dan pelaku yang tewas ditinggal kawanan yang di pinggir jalan Desa Mulya Mekar. Pelaku tewas tertembus peluru aparat saat aksi kejar-kejaran sebelum petugas kehilangan jejak. Pada saat dihadang, dari mobil tersebut mengeluarkan pedakan ataupun tembakan, sehingga kita kejar, kemudian terjadi baku tembak. Setelah itu, kita melakukan penyisiran. Pada saat jam 7 pagi, kita mendapatkan informasi darwi. Lalu lintas melalui yang ditolki, bahwa ditemukan kendaraan yang identik dengan kendaraan yang kita kejar di Cikopak, di daerah Cikopak. Kamera pengawas di toko sembako milik Eka Susanti merekam aksi kawanan perampok saat berusaha membobol pintu toko. Namun usahanya gagal setelah sekelompok warga lewat dan mengetahui niat jahat pelaku. Sementara pemilik toko yang menyaksikan langsung usaha para perampok segera melapor pihak berwajib. Saat ini, petugasat reskrim Polres Purwakarta masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus melaporkan.